Intro Namo Tasa Begawatu Arahatu sama sambudasa Namo Tasa Begawatu Arahatu sama sambudasa Namo Tasa Begawatu Arahatu sama sambudasa Punang Cepuriso Kaira Kaira Tenang Punang Punang Tamhi Candam Kairata Suko Punasa Ucayuti Apabila Seseorang melakukan Kepajikan Hendaknya Ia mengulangi Kebajikan itu Dan berbahagia Dengan kebajikan itu Sungguh Membahagiakan Akibat Mengupuk Kebajikan Pihusangga yang termuliakan Para Tasilani Para Romo Ramani Ibu Bapak Saudara-saudari Yang berbahagia Selamat siang Terpujilah Terpujilah Sang Buddha Namo Buddhaya Namo Buddhaya Kebajikan Para Bapak Dan Ibu Saudara-saudari Sekalian Melanjut Di dalam Pertemuan Sebelumnya Sehubungan Kita semua Di dalam Kehidupan Memiliki Satu Pengharapan Yakni Pentingnya Memiliki Kekayaan Selain Kita memiliki Kekayaan Berupa Materi Sangat Baik Sekali Ketika Kita hidup Juga Punya Kekayaan Berupa Kebajikan Seperti Di dalam Penjelasan Penjelasan Bahwasannya Kalau Kita terlahir Sebagai Manusia Kita hidup Di dalam Kekayaan Maka Kehidupan Yang kita Jalani Akan Banyak Memperoleh Kemudahan Kemudahan Hidup Kita Akan Senantiasa Terbantu Oleh Apapun Jika Kita Punya Kekayaan Tidak Hanya Kekayaan Materi Tetapi Juga Penting Bagi Kita Untuk Memiliki Kekayaan Yang Bersifat Dhamma Atau Kebajikan Dan Inilah Yang harus Kita Upayakan Jangan Sampai Kita Hanya Menambah Harta Kekayaan Materi Tetapi Tidak Bertambah Di Dalam Harta Berupa Kebajikan Yang Di Dalam Sair Dhamma Pada Di Upamakan Jangan Sampai Seperti Halnya Seekor Sapi Yang Bertambah Tahun Bertambah Tahun Hanya Bertambah Dagingnya Tetapi Tidak Bertambah Di Dalam Kebajikannya Jadi Kalau Ibu Bapak Hanya Berfikir Menambah Materi Semata Itu Diibarkan Hanya Menambah Daging Jadi Kalau Kita Hanya Berfikir Tentang Harta Berupa Materi Semata Itu Tidak Ada Bedanya Dengan Dengan Nah Ada Jawab Sendiri Jadi Kita Perlu Dalam Kehidupan Kita Ini Punya Harta Selain Harta Materi Kita Juga Harus Punya Harta Berupa Kebajikan Yang Mana Seperti Apa Yang Telah Diwariskan Guru Akun Samuda Kepada Rahula Yang Disebut Dengan Sata Arya Dana Ada Tujuh Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Seorang Arya Dan Ini Juga Harus Kita Miliki Juga Tidak Hanya Rahula Saja Kita Pun Juga Hendaknya Mewarisi Salah Satu Dari Tujuh Kekayaan Arya Sedikit Demi Sedikit Harus Kita Tambahkan Baik Itu Di Dalam Keyakinan Baik Itu Di Dalam Silah Baik Itu Di Dalam Hiri Baik Itu Di Dalam Otapa Baik Itu Di Dalam Bahus Saca Baik Itu Di Dalam Caga Dan Juga Yang Terakhir Di Dalam Kebijaksanaan Rangkaian Kegiatan Sanggadana Ini Adalah Upaya Untuk Mengupuk Sedikit Demi Sedikit Agar Harta Berupa Arya Ini Juga Hadir Di Dalam Kehidupan Kita Yang Berharga Sekarang Ini Kita Jadi Manusia Ibu Bapak Sangat Berharga Sekali Karena Waktu Yang Kita Miliki Ini Tidak Pasti Kadang Kadang Kalau Saya Ikut Sanggadana Kadang Kadang Saya Juga Berpikir Tahun Lalu Dia Masih Ada Sekarang Dia Telah Punar Bawah Kadang Kadang Saya Juga Berpikir Begitu Kadang Kadang Tidak Terus Terus Kadang Kadang Setiap Datang Ke Satu Tempat Ingat Tempat Itu Ingat Orang Itu Ingat Orang Itu Ternyata Orang Itu Telah Punar Bawah Tetapi Ada Harta Yang Harus Kita Miliki Sebelum Kita Pulum Mengalami Punar Bawah Ada Hal Yang Paling Dasar Yang Disebut Dengan Kekayaan Berupa Keyakinan Ini Yang Harus Kita Miliki Karena Ada Sebagian Dari Kita Ini Masih Diliputi Oleh Pandangan Yang Disebut Nihilisme Nihilisme Itu Adalah Anggapan Pandangan Sehubungan Apa Sehubungan Setelah Kehidupan Ini Tidak Terjadi Apa Apa Kalau Seseorang Punya Pandangan Demikian Apa Yang Terjadi Kesempatan Untuk Berbuat Baik Tidak Dimunculkan Karena Dia Punya Anggapan Setelah Kematian Ini Tidak Ada Apa Kelahiran Yang Akan Datang Tidak Ada Kehidupan Kembali Juga Tidak Ada Dan Pandangan Ini Sangat Merugikan Masalahnya Apa Terlahir Jadi Manusia Ini Bukan Hal Yang Mudah Guru Akung Buddha Menyebutkan Di dalam Urean Kicau Manusopati Labu Untuk Terlahir Menjadi Manusia Ini Tidak Gampang Tidak Gampang Kicau Manusopati Labu Lahir Sebagai Manusia Tidak Gampang Kicau Sadama Sawanang Untuk Dapat Mengerti Dama Ini Juga Tidak Gampang Makanya Kelahiran Kita Yang Sekarang Jadi Manusia Ini Hendaknya Kita Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Dasarnya Apa Kita Bisa Menggunakan Waktu Kita Di Dalam Kebajikan Dasarnya Adalah Punya Keyakinan Kalau Tidak Punya Keyakinan Sangat Sulit Sekali Sangat Sulit Sekali Di Dalam Keyakinan Itu Berbicara Tentang Empat Hal Yang Salah Satunya Berbicara Tentang Tata Gata Bodhisada Kita Sebagai Umat Buddha Kita Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Dan Kita Tahu Seseorang Jika Sudah Menjadi Seorang Buddha Seseorang Itu Punya Dua Kualitas Kalau Seseorang Menjadi Sama Sambuda Seseorang Itu Punya Dua Kualitas Kualitas Yang Pertama Disebut Dengan Maganyana Jadi Seseorang Seseorang Telah Menjadi Sama Sambuda Itu Tahu Jalan Menuju Nibana Dan Beliau Bisa Menunjukkan Ini Loh Jalan Untuk Mengakhiri Penderitaan Bisa Mengumandangkan Begitu Bisa Mengurekan Ini Penderitaan Ini Kemunculan Penderitaan Ini Terhentinya Penderitaan Dan Ini Jalan Untuk Menghentikan Penderitaan Itu Bisa Diurekan Karena Seseorang Itu Sudah Menjadi Seorang Sama Sambuda Itu Yang Disebut Dengan Maganyana Pengetahuan Tentang Sang Jalan Sebelum Tercerahkan Beliau Menjadi Bodhisatta Beliau Juga Tidak Tahu Bagaimana Membimbing Seseorang Menuju Nibana Tidak Tahu Jangankan Membimbing Beliau Juga Beliau Mencapai Maka Seseorang Yang Sudah Menjadi Sama Sambuda Yang Pertama Ini Punya Kualitas Yang Disebut Dengan Maganyana Dan Yang Kedua Punya Kualitas Yang Disebut Dengan Sabanyutanyana Sabanyutanyana Itu Artinya Melihat Seseorang Beliau Tahu Ini Potensinya Ada Atau Tidak Dan Ini Hanya Dimiliki Oleh Seorang Sama Sambuda Jadi Yang Mengetahui Seseorang Ini Punya Potensi Untuk Menjadi Siswa Arya Itu Hanya Sama Sambuda Siswa Arya Ini Mengacu Kepada Empat Apakah Dia Punya Potensi Untuk Menjadi Seorang Pemasuk Arus Atau Yang Disebut Dengan Sota Panam Atau Dia Menjadi Potensi Menjadi Seorang Sakadagami Atau Menjadi Seorang Anagami Atau Menjadi Seorang Arahat Beliau Tahu Siapa Yang Punya Potensi Ini Dan Beliau Akan Mengacarkan Dhamma Khusus Ini Hanya Dimiliki Oleh Sama Sambuda Jadi Guru Agung Kita Ini Dasar Kita Keyakinan Kita Datang Kesini Juga Karena Kita Punya Keyakinan Pada Sambuda Dan Di Dalam Salah Satu Kualitas Yang Dimiliki Oleh Guru Agung Buddha Guru Agung Buddha Itu Punya Kualitas Ada Sembilan Kualitas Dan Salah Satu Dari Sembilan Kualitas Itu Adalah Lokawidu Lokawidu Apa Itu Lokawidu Mengetahui Segenap Alam Maksudnya Apa Beliau Tahu Seseorang Lahir Sebagai Ini Dengan Kondisi Seperti Ini Itu Bergantung Dari Karma Masing Masing Lokah Itu Dunia Dunia Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Namanya Kama Bumi Ada Namanya Rupa Bumi Dan Ada Yang Namanya Arupa Bumi Kita Sekarang Yang Sekarang Kita Jadi Manusia Ini Tinggal Dijenis Yang Disebut Dengan Kama Bumi Alam Yang Disertai Dengan Napsu Napsu Indriyawi Beliau Tahu Tidak Hanya Alam Kama Bumi Beliau Tahu Apa Sebabnya Seseorang Lahir Di Rupa Bumi Apa Sebabnya Seseorang Lahir Di Arupa Bumi Beliau Tahu Itulah Yang disebut Dengan Kualitas Tentang Lokawidu Jadi Kita Lahir Seperti Ini Ini Tergantung Dari Apa Yang Kita Lakukan Meliputi Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Kita Pikirkan Kama Bumi Ini Terbagi Menjadi Dua Ada Yang Disebut Dengan Sugati Bumi Dan Ada Yang Disebut Dengan Dugati Sugati Itu Yang Bahagia Nah Kita Ini Sedikit Kecipratan Bagian Dani Sugati Meskipun Posisinya Di Tengah Tengah Ya Ini Tanggal Berapa Ini Tanggal Berapa Ini Di Tengah Tengah Ini Nanti Kalau Sudah Tanggal Sudah Tanggal Tua Nah Digitulah Dugatinya Nah Nanti Di Tanggal Nah Tanggal Muda Disitulah Sugatinya Tapi Sebetulnya Kita Ini Juga Masuknya Di Alam Jenisnya Sugati Bukan Ukurannya Menikmati Indriyawi Saja Kabar Baiknya Adalah Kita Punya Kesempatan Untuk Belajar Dama Jadi Jangan Sampai Kita Berpikir Bante Bilang Kita Lahir Di Sugati Nyatanya Saya Susah Dari Dulu Juga Susah Sekarang Susah Untuk Ikut Sanggadanya Susah Duk Bante Apa Indikasi Kesusahan Itu Biasanya Orang Berbicara Tentang Indriyawi Saya Tidak Bisa Menikmati Ini Saya Tidak Bisa Menikmati Itu Sehingga Itu Menjadi Ukuran Tentang Penderitaan Padahal Ada Kabar Baiknya Kita Jadi Manusia Ini Ada Kabar Baiknya Kabar Baiknya Kita Bisa Mendengarkan Dhamma Dan Juga Bisa Praktek Dhamma Untuk Bisa Mendengarkan Dhamma Untuk Bisa Mempraktekan Dhamma Kalau Tidak Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Mungkin Atau Tidak Mungkin Atau Tidak Tidak Mungkin Anda Akan Rela Mencurahkan Waktu Anda Mendengarkan Saya Berbicara Tidak Bicara Sendiri Karena Anda Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Tapi Kalau Anda Sudah Tidak Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Bantainya Ceramah Anda Langsung Kelas Dhamma Sendiri Apa Bener Bante Bilang Begitu Iya Dasarnya Apa Kita Bisa Mendengarkan Dhamma Bisa Praktek Dhamma Karena Kita Punya Keyakinan Kepada Sang Buddha Dan Salah Satu Yang Dimiliki Oleh Guru Agung Buddha Kualitasnya Adalah Lokawidu Lokawidu Ucapan Dan Perbuatan Karma Yang Kita Tanam Ini Menjadi Karma Baik Kalau Didasari Oleh Oleh Pikiran Baik Ucapan Baik Dan Tindakan Baik Jadi Sebetulnya Setiap Saat Kita Ini Punya Banyak Kesempatan Untuk Berbuat Baik Kenapa Karena Tiga Hal Ini Ada Di Kita Semua Betul Nggak Bante Saya Mau Berbuat Baik Kok Sulit Kenapa Bisa Sulit Karena Tidak Mengerti Padahal Untuk Berbuat Baik Pintunya Itu Ada Di Anda Semua Kok Pikiran Ada Dimana Bante Saya Mau Berbuat Baik Tapi Pikiran Saya Dipegang Sama Bante Nggak Mungkin Saya Mau Berucap Baik Tapi Ucapan Saya Dibawa Tetangga Nggak Mungkin Pikiran Ada Bersama Dengan Anda Ucapan Ada Bersama Dengan Anda Dan Tindakan Juga Bersama Dengan Anda Ibaratnya Gelas Sudah Di Tangan Mau Di Isi Atau Tidak Gelas Ada Di Tangan Mau Di Isi Atau Tidak Bergantung Pada Anda Anda Tidak Cukup Hanya Menggunakan Semoga 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 Pikiran Saya Baik Semoga Ucapan Saya Baik Semoga Tindakan Saya Baik Tidak Bisa Hanya Semoga Seperti Ibu Bapak Kalau Di rumah Ada Gelas Gelas Itu Tidak Bisa Anda Sampaikan Semoga Gelas Ini Terisi Semoga Gelas Ini Terisi Mungkin Atau Tidak Tidak Mungkin Tapi Sesuatu Yang Mungkin Bagaimana Untuk Mengisi Gelas Itu Anda Mesti Bangun Dari Tempat Duduk Anda Mesti Mendekatkan Gelasnya Ke Dispenser Dan Kalau Sudah Dekat Di Dispenser Tolong Gelasnya Diarahkan Ke Pintu Airnya Keluar Dimana Mesti Dikeker Dulu Tidak Mungkin Hanya Diletakkan Di Sampingnya Setelah Dekat Baru Dispensernya Dipencak Baru Ter Terisi Kalau Anda Mau Minum Di rumah Sulit Atau Mudah Mudah Atau Gampang Anda Sehat Kan Ya Selama Anda Punya Kesehatan Anda Gampang Kecuali Dalam Tanda Kutip Maaf Lu Ya Ini Tangan Kena Kena Asam Urat Jadi Pakai Ngangkat Tidak Bisa Saya Tidak Ngomong Setruk Asam Urat Sulit Tapi Selama Anda Sehat Anda Bisa Mengisinya Demikian Pula Pikiran Baik Bisa Anda Isi Ucapan Baik Bisa Anda Isi Ucapan Baik Pikiran Baik Tindakan Baik Bisa Anda Isi Selama Anda Punya Keyakinan Makanya Kita Berbuat Baik Harta Yang Harus Kita Munculkan Dalam Diri Kita Kita Harus Punya Keyakinan Salah Satu Keyakinannya Adalah Tata Gata Bodhi Sadha Sang Sang Buddha Guru Agung Kita Punya Kualitas Lokawidu Tahu Dimana Makhluk Ini Terlahir Jadi Apa Kondisinya Seperti Apa Semua Bergantung Dari Kekuatan Karmanya Maka Sehari Itu Di Pertemuan Hari Ini Sebisa Mungkin Tiga Hal Harus Kita Bawa Sebelum Kita Mempersembahkan Dana Sebelum Kita Menyatakan Diri Untuk Mempersembahkan Dukungan Kepada Sangga Isilah Tiga Hal Dalam Diri Kita Pikiran Kita Harus Kita Menjulkan Dengan Pikiran Yang Baik Kalaupun Menyampaikan Dengan Kalimat Sampaikan Dengan Kalimat Yang Baik Dan Tolong Ketika Berjalan Berjalan Dengan Tenang Tidak Usah Buru Ini Bukan Ngantri Sembako Jadi Tidak Usah Kemudian Anda Mengganggu Yang Lainnya Kenapa Karena Kebajikan Ini Ibu Bapak Itu Juga Tidak Lepas Dari Yang Namanya Pikiran Ada Dalam Suta Yang Lain Nanti Akan Saya Jelaskan Di Tempat Yang Lain Ada Suta Yang Lain Yang Berjudul Calaga Calaga Dana Suta Kebajikan Itu Akan Bernilai Sangat Besar Sampai Tidak Bisa Terukur Nilainya Yang Disitu Guru Agung Buddha Berikan Perumpamaan Tentang Bagaimana Kita Menghitung Berapa Banyak Air Yang Ada Di Samudera Berapa Galon Berapa Liter Air Yang Ada Di Samudera Coba Nanti Searching Di Google Berapa Jumlah Air Yang Ada Di Semesta Ini Di Bumi Yang Kita Tempati Berapa Liter Kalau Sudah Ketemu Tolong Kasih Tahu Ke Bante Karena Sebelum Cerama Ini Saya Juga Cari Loh Berapa Liter Disuta Tentang Enam Faktor Di Dalam Kebajikan Itu Disampaikan Perumpama Anja Seperti Hal Air Yang Ada Di Samudera Tidak Terukur Nilainya Hanya Dikatakan Air Di Samudera Itu Banyak Sekali Tidak Bisa Di Ikur Literan Tidak Bisa Di Hitur Galonan Tidak Bisa Hanya Bisa Dihitung Air Banyak Sekali Ada Satu Kebajikan Yang Tidak Terukur Nilainya Banyak Sekali Ya Nilainya Banyak Sekali Tidak Terukur Apa Itu Ini Sudah Jam Setengah Sebelas Apa Itu Singkat Kata Singkat Kata Disitu Diurekan Tentang Ada Enam Faktor Tiga Dimiliki Oleh Si Pemberi Tiga Dimiliki Oleh Si Penerima Jadi Nanti Ibu Bapak Ini Kan Masih Setat Hari Kedua Dan Ini Perlu Saya Sampaikan Di Awal Meskipun Ini Bagian Penting Juga Meskipun Tidak Bagian Dari Sadat Tapi Saya Pikir Ini Sadat Juga Apa Itu Yang Pertama Disitu Ada Disebutkan Pube Sumano Hoti Pube Sumano Hoti Pube Itu Sebelum Sumano Itu Bahagia Jadi Sebelum Kita Menyerahkan Hati Kita Mesti Sumano Sumano Itu Bahagia Sumano Jadi Nanti Dari Jauh Mau Menyerahkan Dimanapun Sama Saja Ya Mau Bante Yang Manapun Anda Sangga Dana Ini Bukan Mempersembahkan Dana Kepada Pribadi Biku Tetapi Yang Hadir Ini Adalah Mewakili Sangga Jadi Dari Jauh Anda Dari Jauh Sudah Pube Sumano Hoti Dari Jauh Hati Anda Sebelum Menyerahkan Sudah Bahagia Pube Sumano Hoti Kemudian Yang Kedua Cita Pasidati Detik Sebelum Kita Memberi Pada Saat Kita Memberi Ini Pertengahnya Cita Pasidati Gembira Pikirannya Pasidi Pasadi Itu Sebetulnya Adalah Ya Ada Terjemahan Tentang Pikirannya Jernih Pasadi Itu Sama Dengan UPK Pikirannya Tenang Maka Ketika Anda Memberikan Pada Saat Memberikan Cita Pasadi Cita Pasadi Jadi Pikirannya Mesti Cita Pasadi Ya Tenang Jadi Tidak Usah Kemudian Pikirannya Dikotori Oleh Bante Maaf Ya Dengkol Saya Tidak Bisa Dipakai Untuk Namaskara Bante Sudah Maklumi Karena Anda Bukan Remaja Anda Sudah Dengan Keyakinan Anda Yang Kedua Tadi Pada Saat Memberikan Cita Pasida Pikirannya Mesti Tenang Sebelum Memberi Hatinya Sumano Bahagia Pada Saat Memberi Hatinya Tenang Dan Yang ketiga Setelah Memberi Datwa Atamu Koti Setelah Memberi Yaitu Datwa Datwa itu Sama dengan Detik Memberi Yakni Tetap Atamu Ada rasa Senang Sebelum Hatinya Bahagia Pada Saat Pikirannya Mesti Tenang Setelah Dijaga Pikirannya Juga Munculkan Bahagia Ini Supaya Apa Bante Nilai Pahalanya Itu Diibaratkan Seperti Jumlah Air Yang ada Di Samudera Tidak Bisa Terukur Nilainya Makanya Ibu Bapak Sekalian Karena Ini Masih Setat Awal Sebagai Latihan Nanti Kalau Ceramanya Pas Tanggal 29 Saya Baru Ceramah Ini Nanti Anda Nyesel Aduh Bante Kenapa Ngomongnya Baru Terakhir Ini Saya Sampaikan Di Awal Supaya Apa Sebelum Anda Memberi Anda Pikiran Sumai Senang Pada Saat Melakukan Lakukan Dengan Tenang Jangan Kotori Pikiran Anda Dengan Alasan Alasan Yang Merendahkan Diri Sendiri Maaf Bante Bante Sudah Maafin Dari Kemarin Ini Memang Bahasanya Orang Asia Kan Dikit Maaf 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 Sampai Apa Salah Saya Juga Gitu Gitu Anda Anda Datang Kesini Dengan Keyakinan Kita Punya Keyakinan Pada Sang Buddha Sang Buddha Guru Agung Kita Loka Widu Beliau Tahu Setiap Langsung Lahir Dimanapun Bergantung Dari Karmanya Dan Pintu Karma Ada Tiga Melalui Pikiran Ucapan Dan Perbuatan Dan Bante Berpesan Agar Nilai Kebajikan Anda Begitu Besar Nilainya Dari Si Pemberi Nilainya Besar Ingat Tiga Hal Tadi Anda Masih Punya Waktu 28 Hari Kedepan Jadi Latihannya Masih Punya Waktu Makanya Selama Ikut Kegiatan Sanggah Dana Selalu Bante Sampaikan Kita Praktek Dama Bukan Semacam Hanya Transfer Dana Cuba Bukan Hanya Transfer Dana Satu Pacaya Ikut Sanggah Dana Hadir Secara Offline Begini Juga Sarana Untuk Belajar Dana Untuk Apa Untuk Kekayaan Jenis Yang Pertama Yaitu Sadadana Keyakinan Menjadi Kekayaan Yang Paling Awal Inilah Yang Ingin Bante Sampaikan Untuk Lanjutannya Kita Bertemu Di Berikutnya Karena Mengingat Waktunya Sudah Jam Setengah Sebelas Lewat Lima Semoga Apa Yang Bante Sampaikan Bisa Anda Mengerti Dan Bisa Anda Praktikan Di Dalam Praktek Praktek Dharma Hari Ini Lakukan Dengan Pikiran Yang Tenang Pikiran Yang Senang Persembahkan Dengan Pikiran Yang Tenang Dan Setelah Memberi Jangan Lupa Bahagia Ketika Seseorang Melakukan Kebaikan Hendaknya Ia Mengulangi Kebaikan Itu Dan Berbahagia Dengan Kebaikan Itu Sungguh Membahagiakan Akibat Memupuk Kebajikan Selamat Melaksanakan Sangga Danang Semoga Segala Kebajikan Yang Anda Kondisikan Di Hari Ini Senantiasa Membawa Kemajuan Kebahagiaan Kesejahteraan Kesehatan Usia Panjang Dan Semoga Kebajikan Yang Hari Ini Kita Lakukan Semoga Juga Turut Melimpah Pada Semua Makhluk Baik Yang Ada Di Sini Maupun Di Sekitar Tempat Ini Semoga Semuanya Berbahagia Sabe Sata Bawantus Suki Tata Semoga Semua Makhluk Berbahagia Semoga 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 Terima